Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Saya beberapa wakti yang lalu mendapatkan sebuah video Di dalam video tersebut Ada seorang Habib yang sedang berceramah Beliau menjelaskan tentang berdirinya NO Jadi beliau menjelaskan dalam ceramahnya bahwa Salah satu inisiator Pencetus dan penggagas NO Adalah seorang Habib Berikut ini rekaman suaranya Habib Muhammad bin Enus Al-Habsi ini punya menantu Nantunya yang bernama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bokhtor Bundusuh Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bokhtor ini Adalah salah satu pencetus daripada NO NO Waktu itu diciptakan Dikagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bokhtor Cuma Karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab Waktu itu Aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia Seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqoh Tidak boleh membuat satu perkumpulan Maka para habib Zaman daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bokhtor ini Bermusyawrah Bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua Dari pada Nahdodul Ulama Akhirnya Tercetuslah Kiai Haji Hashid Ash'ari Kiai Haji Hash'ari ini tidak sampai mereka begitu saja menerima Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bokhtor Untuk menjadi ketua Nahdodul Ulama Ditolak Tidak mau Tidak mau Khamat kepada khabar Sampai tiga kali Akhirnya Yang sudah sama kita tahu Bahwasannya Kiai Haji Hash'ari Itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdodul Ulama Beb, beb Semua kok dicaplok Semua kok diklaim Mulai kapan NO didirikan oleh Habib itu mulai kapan Inisiatornya Habib Pendirinya Habib Itu mulai kapan Saya dari dulu baru kali ini dengar Gak ada Gak ada Kemarin pesantren Sito Giri Diklaim didirikan Habib Kemudian yang pertama kali dakwah di Indonesia Di Nusantara ini Habib Sekarang NO didirikan oleh Habib Inisiatornya Habib Ini semuanya sudah gak bener ini Gak bener ini Semuanya diklaim Diakui Semuanya wa'alawi Kalau alasannya dulu para Habib gak boleh bikin perkumpulan Ini juga gak masuk akal Kenapa gak masuk akal Nah itu selisih berapa tahun Dua tahun kan akhirnya ada Robito Alawiyah Ada Al-Irshad Jadi gak mungkin kalau orang-orang Arab itu susah mendirikan perkumpulan itu gak mungkin Wong dulu orang-orang Arab itu banyak kok yang jadi kapiten Yang itu sebuah apa ya Jadi orang-orang Arab diangkat dikasih jabatan ya dikasih pangkat oleh Belanda Itu dikenal dengan kapiten Arab Nah ada itu banyak orang-orang Arab yang jadi kapiten itu Nah ini contohnya yang di Tegal Jawa Tengah Nah ini di Pekalongan Di Banjarmasin Barabai, Kalimantan Manadu Nah ini di Pasurwa Justru sebenarnya orang-orang pribumi Lebih-lebih para Kiai Itu sangat susah sekali untuk mendirikan sebuah perkumpulan Gak gampang loh mendirikan NO Itu Kiai Hashim itu malah sering dimata-matai dulu Dan berkali-kali didatangi oleh Belanda Pernah suatu ketika Ini kalau gak salah di tahun 1913 Saya pernah baca Kiai Hashim sempat didatengin oleh Belanda Dibujuk, dirayu Supaya bisa kerjasama dengan Belanda Ditawarin, dikasih penghargaan Dikasih medali Medali dari emas apa perak gitu Tapi Kiai Hashim gak mau Kiai Hashim as'ari ini menolak Dan malah langsung bergegas Mengumpulkan semua santrinya Disitu beliau mengatakan Bahwa dulu Rasulullah itu juga pernah Dipanggil oleh kakek beliau Abdul Muttalib itu menyampaikan kepada bagina Nabi Bahwasannya Pemerintahan Jahiliyah di Mekah Itu memutuskan Dan memberikan penawaran-penawaran kepada bagina Nabi Apa? Ada tiga yang ditawarkan kepada Nabi Satu, kedudukan jabatan yang tinggi Kedua, harta yang melimpah Dan yang ketiga adalah gadis-gadis yang cantik Ini ditawarkan kepada bagina Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi apa jawab Nabi? Nabi menolak Nabi Muhammad menolak dengan mengatakan Demi Allah Jika mereka meletakkan matahari Ada di tangan kananku Dan bulan ada di tangan kiriku Demi Allah Aku tetap menolak Aku tidak akan pernah berhenti untuk berjuang Aku akan terus-menerus berjuang Agar cahaya Islam terang-benerang Merata di mana-mana Atau aku gugur, lebur menjadi korban Maka kamu semua anak-anakku Para santri Hendaknya bisa menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hendaknya bisa mentauladani Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam menghadapi dan menyikapi Berbagai macam persoalan Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim As'ari Kepada santri-santrinya Nah dari sini kan kelihatan berbeda Siapa yang mau menerima medali Siapa yang tidak mau Siapa yang mau kerjasama dengan Belanda Dengan siapa yang tidak mau Kan begitu Kemudian ini ada beberapa dokumen ya Dokumen penting ya bisa dilihat Nah itu ada apa itu Statuten perkoempoelan Nah adalah toil Owe lama Nah itu ya Ini Sebuah Ini adalah dokumen penting Ya Lekalitas badan hukum Pendirian jamiah Nahdlatul ulama Saat itu Nah disini kita lihat ada Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari Sebagai rois Kemudian Kiai Haji Sa'id bin Saleh Sebagai wakil rois Ada Kiai Haji Mas'alwi bin Abdul Aziz Sebagai katib Kemudian ada Kiai Haji Abdullah bin Ali Haji Hasan Gipo Haji Ahjab Haji Iksan Muhammad Sadik Haji Saleh Samil Nah ini ya Nama-nama orang yang pertama kali Menghadap ya menjadi anggota yang pertama kali Dan saya tidak menemukan satu pun Nama dari seorang habib Yang masuk di dalam catatan dokumen penting pendirian NO Saya tidak menemukan satu pun Nah berikutnya Kalau misalnya Orang Arab itu sangat dilarang Untuk mendirikan sebuah perkumpulan Ini tidak masuk akal Kenapa? Kan ada Habib Uthman bin Yahya Mufti Batafiyah Yang sangat dekat dengan Ratu Wilhelmina Tidak mungkin kalau tidak diizinkan itu tidak mungkin Itu sebuah hil yang mustahal Jadi kalau kita cerita tentang sejarah berdirinya NO Secara singkat Secara mudah untuk dijelaskan Sejarah berdirinya NO itu berangkat dari Komite Hijaz Ada beberapa faktor yang melatar belakangi Terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama Terima kasih telah menonton